Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta Mimin ingin mengulas salah satu film dari aktor telugu yang sedang viral Siapa lagi kalau bukan icon star Alu Arjun Oke kita langsung saja menyaksikan acting dan aksi Alu Arjun yang sangat memesona Judul filmnya Surya the Soldier atau Na Peru Surya, Na Ilu India Yang artinya nama saya Surya, rumah saya India Di sebuah klub malam ada pemuda yang secara tidak sengaja menabrak seorang gadis Pemuda itu meminta maaf, tapi si gadis tidak terima Pemuda itu ditampar dan disiram dengan minuman Semua yang terjadi dilihat oleh jagoan kita Surya Sikap sombong gadis itu membuat Surya kesal Padahal wajahnya tidak cantik Surya memaksa gadis itu minta maaf kepada pemuda tadi Si gadis masih saja sok cantik Surya jadi jengkel dan menggunakan cara kekerasan Akhirnya gadis itu mau mengucapkan kata maaf Surya pun melepasnya Tapi tidak berselang lama Dia datang lagi membawa pacar dan gengnya Mereka akan balas dendam Surya yang diketahui berasal dari India Selatan Dihina dan didorong Tanpa basa-basi, Surya membalas dengan menghentam mulut kurang ajar pemuda itu Pukulan Surya sangat keras Sampai-sampai gigi orang yang dipukul rontok Surya tidak suka ada orang yang membeda-bedakan antara India Utara dan India Selatan India itu cuma satu, asal anda tahu saja Nama saya Surya dan rumah saya India Ucap Surya marah Anggota gang lainnya menyerang Surya Nasib mereka sama Surya sangat cekatan menghancurkan lawan-lawannya Beberapa barang di klub jadi hancur berantakan Pemilik klub memanggil polisi Inspektur Himansu Negi datang bersama pasukannya Sekitar 10 orang ditemukan dalam kondisi luka-luka Beberapa di antaranya harus dibawa ke rumah sakit Himansu memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari pelaku Hebatnya pelaku tidak perlu dicari Surya masih duduk santai di dalam klub Himansu membawa Surya ke kantor polisi Gaya Himansu begitu songong dan meremehkan Surya Himansu menanyakan alasan Surya memukul orang Apalagi ternyata pemuda yang telah dibuat giginya rontok adalah anak seorang menteri Surya terlihat tidak takut berhadapan dengan polisi Saya memukul mereka karena telah membuat saya marah Jika saya sedang marah, jangankan anak menteri Menterinya pun saya pukul, tegas Surya Jawaban Surya membuat Himansu kaget Tapi begitulah karakter Surya Dia tidak suka basa-basi Surya menjalani hidup sesuai keinginannya Jika lapar, saya akan makan Jika ngantuk, saya akan tidur Jika sedang marah, saya akan berkelahi Ucap Surya Himansu tertawa dengan karakter Surya yang cukup menarik Ditambah lagi Surya berani ikut-ikutan merokok Karena Himansu merokok Himansu tidak akan memperpanjang kasus pemukulan yang telah terjadi Surya bisa bebas pergi Saratnya Surya harus membayar uang 10 ribu rupiah Atau sekitar 2 juta rupiah Dan menulis surat permohonan maaf kepada korban Surya tidak mau meminta maaf Apalagi harus memberi suap kepada polisi Sikap Surya membuat Himansu emosi Wajah Surya disiram dengan air Perlakuan itu membuat darah Surya mendidih Berani-beraninya polisi bersikap arogan Surya mematahkan tangan Himansu Polisi lain yang ada di sana berusaha menyerang Surya Tapi seorang Surya mampu meluluhlantakan kantor polisi Puluhan polisi diobrak abrik Beginilah akibatnya jika membuat Surya marah Surya bisa menghancurkan apa saja dan siapa saja Soal konsekuensinya itu urusan belakangan Terima kasih telah menonton! Himansu menggunakan pistol untuk menghentikan keganasan Surya Tangan Surya bergerak cepat mengambil alih pistol Kemampuan Surya membuat Himansu bertekuk lutut Himansu tidak berdaya saat Surya membawa pergi pistolnya Ternyata Surya bukan pemuda biasa Dia adalah tentara Angkatan Darat India Inspektur Himansu pergi ke Akademi Militer India di Dehradun Himansu bertemu dengan Kolonel Sanjay Srivastav Selaku atasan Surya Secara detail Himansu menceritakan Semua yang telah dilakukan seorang tentara bernama Surya Mulai dari keributan di klub hingga di kantor polisi Tujuan kedatangan Himansu saat ini bukan untuk memperpanjang masalah Saya tidak ingin cari masalah lagi dengan Surya Saya hanya datang untuk mengambil pistol saya Ucap Himansu Kolonel Sanjay menginstruksikan anak buahnya Untuk segera memanggil Surya Orang yang dipanggil sedang membawa makanan untuk tahanan teroris Setelah teroris itu dibuat kenyang Surya menembaknya menggunakan pistol milik Inspektur Himansu Tindakan Surya jelas-jelas melanggar aturan Sidang militer digelar untuk menghukum Surya Kolonel Sanjay marah besar karena Surya telah bertindak seenak jidat Menembak tahanan tanpa perintah Surya beralasan melakukan itu karena marah melihat tahanan dilayani dengan baik di dalam penjara Padahal tahanan itu berusaha menghancurkan negara Kolonel tidak terima dengan alasan Surya Korps mereka tercoreng gara-gara kecerobahan Surya Saya memperhatikan kamu selama tujuh tahun ini Buku laporan penuh dengan pelanggaranmu Kamu tidak bisa mengontrol diri Ucap Kolonel Sanjay Surya tidak ingin disalahkan Sejak awal menjadi tentara Surya sudah minta dikirim bertugas ke perbatasan Tapi Surya tetap saja ditempatkan di Akademi Militer Tentara tempramen seperti Surya tidak mungkin dikirim ke perbatasan Surya bisa memicu peperangan Ditambah lagi karakter Surya yang sering tidak peduli aturan Surya jika kamu tidak bisa diatur berarti kamu keluar dari Kolps Kamu tidak layak lagi berada di sini Kamu dipecat dari tentara Tegas Kolonel Sanjay Surya tidak terima dipecat Dia ingin tetap menjadi seorang prajurit Tapi Letkol Sanjay sudah tidak bisa mentolerir lagi Surya diusir pergi Dengan terpaksa Surya pergi sambil menendang pintu Sikap kurang ajar Surya membuatnya dihukum lagi Berani-beraninya seorang tentara menendang pintu Surya menjalani hukuman hingga sekojur tubuhnya lemas tak berdaya Ayah angkat Surya Ramesh yang seorang mantan tentara datang menjemput Surya Ramesh memarahi Surya karena tidak pernah bisa berubah Saya menemukanmu di jalan 10 tahun lalu Saya menganggapmu seperti anak sendiri dan menjadikanmu prajurit Itulah kesalahan terbesar saya Ayo cepat kita pergi dari sini Ucap Ramesh Surya tidak mau pergi Pemecatan dirinya belum bisa diterima Surya memiliki mimpi besar agar bisa bertugas di perbatasan Disanalah Surya ingin menghembuskan napas terakhir Saya harus menjaga perbatasan agar miliaran penduduk negeri ini bisa tidur dengan tenang Saya ingin mati di sana Yang kematiannya ditangisi banyak orang Betapa indahnya kematian seperti itu Ujar Surya Masalahnya emosi Surya yang tidak bisa dikontrol Membuatnya tidak mungkin dikirim ke perbatasan Surya sudah berkali-kali berjanji akan berubah Tapi tetap saja selalu berbuat ulah Meski begitu Ramesh mau menemui Kolonel Sanjay Agar Surya tidak dipecat dari tentara Surya adalah prajurit terbaik yang handal memegang senjata Cinta Surya kepada negara juga membuatnya layak diberikan kesempatan terakhir Sebenarnya Kolonel Sanjay sudah tidak mau menerima Surya Tapi karena Ramesh terus merengek Kolonel setuju akan membatalkan pemecatan Surya dengan syarat khusus Ramesh memberitahu Surya tentang syarat yang diajukan Kolonel Sanjay Syarat itu sangat berat untuk bisa diwujudkan Kolonel meminta sebuah tanda tangan Kamu tidak akan bisa mendapatkannya Lupakan saja, ucap Ramesh Surya tidak sabar untuk mendapatkan tanda tangan itu Bagi Surya cukup mudah mendapatkan tanda tangan CM maupun PM India Tapi ternyata yang diminta Kolonel adalah tanda tangan dari Profesor Psikologi Nomor 1 India Namanya Profesor Rama Krishnam Raju Yang juga dekan Universitas Psikologi Terbaik India Wajah Surya langsung berubah putus asa mendengar syarat itu Profesor Rama Krishnam Raju adalah ayah kandung Surya yang ditinggalkan 10 tahun lalu Jika kamu bisa mendapatkan tanda tangan ayahmu Kamu akan tetap menjadi tentara dan bisa ditempatkan di perbatasan Terang Ramesh Surya jadi teringat perjalanan hidupnya saat remaja dulu Hanya gara-gara berkelahi, Surya dianggap telah mempermalukan ayahnya Surya disebut telah mencoreng reputasi besar Rama Krishnam Raju Ayah dan anak itu terus bertengkar setiap hari Surya selalu saja melawan kata-kata ayahnya Hal itu membuat Rama semakin kesal Bagi Rama, anak remaja lain boleh berkelahi Tapi bukan putra Rama Krishnam Ucapan itulah yang membuat Surya tersinggung Surya memutuskan untuk tidak lagi menjadi putra Rama Krishnam Surya pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi Kini Surya harus mendapatkan tanda tangan ayahnya Surya terpaksa pergi ke Universitas Psikologi di kota Vizak, Andra Pradesh Dengan langkah malu-malu, Surya masuk ke ruangan ayahnya Rama Krishnam menyambut kedatangan Surya dengan tatapan dingin Padahal mereka sudah 10 tahun tidak bertemu Sikap Rama sama sekali tidak seperti seorang ayah kepada anaknya Rama memperlakukan Surya seperti orang lain yang membutuhkan tanda tangan Diperlakukan seperti itu membuat Surya bertingkah sama Surya juga tidak menghormati Rama layaknya seorang ayah Mereka berdua fokus dengan urusan tanda tangan Rama menanyakan siapa Surya Orang-orang mengenal Surya sebagai sosok yang egois dan emosional Pertanyaan aneh seperti itu justru memancing temperamen Surya Pak, saya hanya memerlukan tanda tangan Anda Silahkan bertanya dengan jelas, ucap Surya Rama tidak mau memberikan tanda tangannya dengan mudah Surya diminta datang lagi besok Waktu yang diberikan hari itu sudah habis Tidak ada pilihan lain bagi Surya kecuali mengikuti prosedur Untuk sementara, Surya tinggal bersama seorang petugas paspor bernama Kisor Yang juga membutuhkan tanda tangan Rama Krishnam Surya kesal karena gagal mendapatkan tanda tangan pada hari pertama Seharusnya dia bisa langsung kembali malam harinya Tapi mendapatkan tanda tangan tidak mudah Kisor saja yang sudah setahun berjuang masih belum berhasil Rumah yang mereka tinggali dekat dengan rumah Rama Krishnam Surya bisa melihat ibunya ada di sana Sebenarnya Surya sangat merindukan ibunya Tapi rindu itu harus dipendam gara-gara sang ayah Surya dan Kisor kemudian keluar mencari makan Mobil mereka terpaksa berhenti karena ada keributan Sekelompok gangster yang dipimpin Takur sedang menghajar orang Tubuh Surya hampir juga terkena usapan pukulan Takur Beruntung bagi Takur, Surya tidak kena Jika itu terjadi, Surya pasti akan mengamuk Kisor memberitahu bahwa Takur adalah putra Chala Yang merupakan gangster penguasa kota Vizat Chala orang yang sangat nekat dan berpengaruh Dia bisa datang sendirian ke rumah lawannya dan makan di sana Gangster bernama Vizat yang sempat meremehkan Chala Dibuat tidak berdaya Chala begitu percaya diri Karena pandai bertarung Anak buah Vizat yang mencoba menyerang dilumpuhkan Sementara Surya kembali menemui Ramakrisnam di kampus Surya ditanya tentang keluarganya Saya berpisah dengan keluarga saya selama 10 tahun Saya meninggalkan rumah karena hubungan saya dengan ayah saya tidak baik Terang Surya Rama terus-terusan bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui Lama-lama Surya jadi jengkel Tapi tanda tangan Ramakrisnam sangat penting didapatkan Sehingga Surya berusaha sabar Surya juga ditanya tentang teman gadisnya Secara detail, Surya bercerita tentang seseorang bernama Varsha yang sangat dicintai Awal pertemuan mereka saat Varsha diganggu seorang pemuda Surya menjadi pahlawan pelindung Sejak saat itu, Surya dan Varsha jadi dekat Hubungan pertemanan berubah menjadi cinta Sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama setelah Surya diketahui seorang tentara Varsha khawatir hubungan mereka tidak disetujui oleh ayah dan keluarga besarnya Kata-kata Varsha membuat Surya tersinggung Tentara bukanlah kriminal yang harus dipandang sebelah mata Surya kecewa dengan Varsha yang menyerahkan nasib hubungan mereka kepada ayahnya Sikap temperamen Surya jadi tidak terkontrol Kita putus saja, ujar Surya Kata putus mengakhiri kisah cinta Surya dan Varsha Surya ingin melanjutkan ceritanya Tapi Rama Krishna mengakhiri pertemuan hari itu Surya dan Rama kembali bertemu keesokan harinya Di mata Rama, kehidupan Surya sangat menyedihkan Surya tidak memiliki keluarga, sahabat, pekerjaan, dan juga cinta Surya, masalamu adalah egomu Kamu egois, temperamen, dan selalu merasa benar Orang sepertimu akan selalu sendiri, ucap Rama Kali ini Surya tidak bisa bersabar lagi menghadapi ayahnya yang semakin keterlaluan Ayahnya justru terkesan mempersulit Anda bertanya tentang keluarga saya Apa Anda lupa hubungan Anda dengan saya? Anda itu hanya ingin mendengar cerita tentang kegagalan-kegagalan saya, ujar Surya Bagi Surya, sikap ayahnya sudah melewati batas Ayahnya hanya bisa menilai orang lain Padahal orang yang paling memiliki ego tinggi adalah Rama Krishna sendiri Semua ayah pasti akan menanyakan kabar putranya setelah bertahun-tahun tidak bertemu Tapi Rama sama sekali tidak melakukan itu Semua orang menganggap Anda ahli psikologi paling hebat Tapi bagi saya, Anda hanya seorang ayah Anda bukanlah siapa-siapa, tegas Surya Rama tidak mau kalah dari anaknya Bagi Rama, Surya bukanlah siapa-siapa dalam hidupnya Sejak Surya memutuskan pergi dari rumah Sejak itu pula, Rama telah menghapus kenangan tentang Surya Rama tidak butuh anak seperti Surya yang tidak mengikuti jejak ayahnya Perseteruan mereka jadi semakin sengit Surya melempar dan menghancurkan barang yang ada di dekatnya Surya benar-benar emosi Di mata Surya, ilmu psikologi ayahnya hanya sampah Surya adalah bukti kegagalan ayahnya Saya adalah bukti kegagalan terbesar dalam hidup Anda Itulah yang membuat Anda malu mengakui saya sebagai anak Anda Anda takut nama Anda tercemar Ujar Surya Rama membenarkan jika Surya adalah anak yang memalukan Rama memang harus menghapus semua ketakutan yang ada dalam pikirannya tentang Surya Oleh karena itu, Rama mengumpulkan semua orang di kampus Di hadapan banyak orang, Rama mengungkapkan jika Surya adalah putranya Rama kemudian meminta Surya pergi Tapi Surya tidak mau beranjak Tujuannya datang bukan untuk diakui sebagai anak Tapi agar bisa bertugas di perbatasan Tolong tanda tangani saja sekarang surat rekomendasi Anda Saya akan langsung pergi dari sini Ucap Surya Rama tidak mau memberikan tanda tangan Surya ditantang untuk bisa mengontrol egonya Selama 21 hari Apabila Surya berhasil, Rama berjanji Akan memberikan tanda tangannya Surya menerima tantangan itu Bertugas di perbatasan merupakan impian terbesarnya Surya siap melakukan apa saja demi mewujudkan itu Surya keluar dari kampus untuk mempersiapkan diri menjalani tantangan Dalam perjalanan lalu lintas macet karena gangster pimpinan Takur sedang mengajar orang Surya meminta para gangster itu membuka jalan Kelakson dibunyikan berkali-kali hingga telinga Takur sakit Takur marah besar melihat ada orang yang berani melawannya Anak buah Takur menyerang Surya Tapi yang terjadi tentu saja sudah bisa ditebak Para preman itu dibabat habis Sebagai tentara, Surya sudah terbiasa dengan memukul ataupun dipukul Surya terkena tinju Takur Amarah Surya semakin meledak Surya mengamuk mengerahkan seluruh kekuatan Takur dan anak buahnya dihajar habis-habisan Sungguh pemandangan yang langka terjadi di kota Vizak Takur dibuat ketakutan, tidak berdaya, dan dipermalukan Kenapa Anda selalu menyebut nama ayah Anda? Apa Anda tidak punya nyali? Segera pindahkan mobil Anda, ujar Surya Lalu lintas akhirnya bisa normal Kisor yang melihat tindakan Surya Mengingatkan soal tantangan dari ayahnya untuk mengontrol emosi Surya beralasan tantangan itu mulai berlaku besok pagi Keesokannya, Surya sudah siap menjalani tantangan Surya mengubah penampilan menjadi lebih kalem Waktu luang diisi dengan hal-hal positif Perubahan Surya dilihat oleh mantan pacarnya Farsha Surya juga ditemukan membeli patung dewa Hubungan mereka mulai membaik kembali Sosok Surya terlihat seperti manusia baru yang lugu Dia juga berusaha menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya Hari pertama berjalan lancar tanpa hambatan Hanya saja Surya merasa jiwanya hampa Hidup Surya jadi tidak menarik Tapi Surya harus sabar agar bisa memenangkan tantangan dari ayahnya Pada hari kedua terjadi kerusuhan di kota Vizak yang dilakukan anak buah cala Semua toko ditutup paksa Surya dan Kishor pulang ke tempat tinggal mereka Ibu kandung Surya, Satya, datang meminta bantuan Satya tidak mengenali Surya lagi karena pergi dari rumah saat masih remaja Kepanikan Satya karena putrinya yang hamil sedang sakit Satya tidak bisa pergi membeli obat gara-gara kerusuhan Surya ikut panik mengetahui adik perempuannya sakit Surya bergegas pergi mencarikan obat sesuai resep dokter Obat itu diambil sendiri di sebuah apotik terdekat yang tertutup Pada saat akan kembali, Surya dilihat oleh anak buah cala Surya dibentak-bentak karena berani keluar rumah saat kerusuhan Obat di tangan Surya juga diambil paksa oleh orang bernama Haris Emosi Surya benar-benar sedang diuji Surya berusaha tetap tenang Haris justru semakin menginjak-ginjak obat itu Hebatnya, Surya masih bisa menahan amarah Surya mengalah dan masuk rumah Rupanya, Surya bisa mengendalikan emosi karena memiliki obat cadangan Surya memberikan obat itu kepada sang ibu Surya telah berhasil menyelesaikan masalah tanpa perlu menggunakan kekerasan Kesokan harinya, kendaraan Surya dihentikan di jalan oleh Haris Kebetulan mobil bosnya cala mogok sehingga butuh tumpangan Surya kembali tidak berdaya Surya mengantar cala ke berbagai tempat untuk memeras dan merampas milik orang lain Biasanya, Surya tidak pernah bisa tinggal diam saat terjadi ketidakadilan di hadapannya Tapi kini, Surya harus mengontrol diri demi bisa bertugas di perbatasan Salah satu rumah yang didatangi cala adalah keluarga muslim bernama Mustafa Selama ini, cala telah berusaha memaksa Mustafa menjual tanahnya Hanya saja, Mustafa tidak pernah setuju Mustafa sama sekali tidak takut melawan cala Meski Mustafa telah kehilangan kaki akibat ulah anak buah cala Tanah miliknya tidak akan pernah bisa dirampas Keberanian Mustafa karena dia adalah mantan tentara Angkatan Darat India Tanah ini adalah penghargaan dari negara untuk prajurit seperti saya Kalian tidak akan pernah bisa merampasnya Saya terbiasa dengan perang, saya tidak takut menghadapi kalian Ucap Mustafa Kondisi Mustafa saat ini memang tidak berdaya Tapi Mustafa pernah mempertaruhkan nyawa demi negara Mustafa yakin negara tidak akan tinggal diam jika tanah miliknya dirampas orang Surya yang ada di tempat itu hanya diam tidak berkata apa-apa Surya tidak mau ikut campur masalah orang lain Keteguhan hati Mustafa sama persis dengan ayahnya Yang dulu pernah berjuang merebut kemerdekaan India Anak-anak dan istri Mustafa juga yakin negara yang mereka cintai Tidak akan membiarkan cala merampas saka orang lain Cala memberikan waktu 4 hari kepada Mustafa untuk melindungi tanahnya Jika negara mau membantu, cala akan melepas tanah Mustafa Tapi jika sebaliknya, tanah itu akan menjadi milik cala Assalamualaikum sahab Setelah pulang ke rumah, Surya ngedumal dengan semua yang terjadi Surya sakit kepala karena menjadi sopir cala untuk berbuat sewena-wenang Syukurnya, Surya tidak akan berurusan dengan cala lagi Kesokan paginya, Surya akan menemui Farsha Anak buah cala justru datang Cala menyukai mobil Surya sehingga Haris datang untuk mengambilnya Sebagai gantinya, Surya diberikan motor Haris seenak gidat membawa mobil itu pergi Surya tidak berbuat apa-apa kecuali berkompromi dan beradaptasi Surya terpaksa keluar menggunakan motor pemberian Haris Semua itu dilihat oleh Ramakrisnam dari dalam rumahnya Surya sampai di rumah Farsha dengan penampilan rapi Etikanya juga sangat sopan seperti pemuda lugu Sikap Surya membuat Farsha bahagia Ayah dan keluarga Farsha juga menyukai Surya Hidup Surya benar-benar dijalani seperti pemuda pada umumnya Dia tidak peduli masalah orang lain Apabila ada orang bertengkar di jalan Surya ikut mengambil video menggunakan HP Bahkan Surya mau menyuap polisi yang menilangnya di jalan Sementara itu Mustafa sedang berjuang mempertahankan tanahnya Mustafa dan putranya Anwar meminta perlindungan pejabat pemerintah Sayangnya pejabat itu tidak berani berurusan dengan cala Mustafa dan Anwar pergi ke kantor polisi Tapi polisi juga tidak mau menindak cala Anwar yang masih berjiwa muda Sangat kecewa melihat ayahnya diperlakukan tidak hormat Padahal ayahnya mantan tentara yang telah banyak berjasa bagi negara Tanpa diduga Mustafa diberitakan telah meninggal Bundir Media menyebut Mustafa Bundir setelah pengkhianatannya kepada negara terbongkar Pemberitaan tentang Mustafa membuat anggota keluarganya sedih Anwar marah kepada media dan negara yang telah memfitnah ayahnya Anwar merasa India memang bukan negaranya Dia pun memilih pergi dari rumah untuk mendapatkan keadilan sendiri Di sisi lain, Surya terjebak dalam lingkaran anak buah cala Surya dijadikan seperti budak yang bertugas membelikan makanan dan minuman Sekali lagi, sikap mengalah Surya terus dipantau oleh ayahnya dari kejauhan Rama Krisnam kagum melihat perubahan besar Surya Yang tidak pernah melakukan kekerasan selama 18 hari terakhir Rama pun mau mempertemukan Surya dengan ibunya Betapa bahagianya Satya mengetahui Surya adalah putra kandungnya yang telah lama hilang Satya berlari menghampiri Surya Satya langsung menggandeng Surya pergi ke kamar Setelah di dalam kamar, Surya dimarahi habis-habisan oleh ibunya Kenapa kamu tidak pernah memberi kabar? Kamu ada di depan saya selama ini Tapi kamu merahasiakannya Apa kamu lupa dengan ibumu? Kamu memiliki masalah dengan ayahmu Tapi kenapa ibumu ini yang harus menanggungnya? Ujar Satya Setelah puas marah-marah, Satya memeluk putranya Satya sangat merindukan Surya setelah sekian lama tidak berjumpa Kesokan harinya, Surya dipanggil polisi terkait kasus kematian Mustafa Pimpinan polisi, Krishna Kumar yang menyelidiki kasus tersebut Melihat Surya sempat melintas di TKP melalui rekaman kamera Tapi Surya mengaku tidak pernah melihat kejadian apapun saat berada di TKP Ayah Mustafa yang tua rentas sangat yakin putranya telah dibunuh Orang tua itu memohon-mohon agar Surya mengingat kembali Mustafa pasti dibunuh oleh Chala atau putranya Sekali lagi, Surya mengaku tidak pernah melihat apapun Anehnya, wajah Surya mulai terlihat panik Untungnya polisi percaya Surya mengatakan yang sebenarnya Rupanya, Krishna Kumar sudah mengetahui karakter Surya sejak lama Surya adalah inspirasi Kumar dalam menjalan hidup Kumar menjadikan Surya idola setelah mengisi pelatihan di Delhi dua tahun lalu Saat itu, Kumar salah satu peserta pelatihan Surya yang menjadi pemateri berbicara tentang impian Menurut Surya, semua orang harus mewujudkan mimpinya dengan tetap menjaga karakter Karakter jauh lebih penting dibanding mewujudkan impian Jika kau melupakan karaktermu, maka kau seperti orang mati Ucap Surya Cerita itu membuat Surya keringat dingin Apalagi semua anak buah Krishna Kumar turut bertepuk tangan penuh bangga Kumar telah menjadi polisi yang tetap menjaga karakternya tanpa kompromi Semua itu berkat Surya Kata-kata Kumar menusuk ulu hati Surya Baru kali ini, Surya merasa malu dengan diri sendiri Surya berlari menangis dan marah dengan dirinya yang telah menjalani hidup seperti orang lain Ternyata Surya sempat melihat Mustafa saat dibunuh Pelakunya adalah putra Chala, yaitu Takur dan gengnya Surya juga akan ditembak Untungnya, suasana di TKP mulai ramai sehingga nyawa Surya selamat Takur sudah mengetahui identitas Surya yang sempat mempermalukannya Takur tidak akan memperpanjang masalah asalkan Surya melupakan kematian Mustafa Demi bisa bergabung lagi dengan tentara dan bertugas di perbatasan Surya bersedia mematuhi permintaan Takur Keputusan itu membuatnya dekat dengan impian Tapi kini, Surya sangat menyesali keputusannya itu Pada hari terakhir tantangan, Rama Krishnam kembali mengumpulkan semua orang di kampus Rama memastikan Surya telah menjadi pemenang Surya telah berhasil mengendalikan egonya Oleh karena itu, Rama akan memberikan tanda tangannya Agar Surya bisa segera pergi bertugas ke perbatasan seperti mimpinya Kabar baik itu sama sekali tidak membuat Surya bahagia Sebaliknya, Surya meminta ayahnya tidak memberikan tanda tangan Surya merasa tidak pantas menjadi pemenang Jangan tanda tangan, Pak Saya tidak menang Saya sudah merusak karakter saya sendiri Ucap Surya Bagi Surya tidak ada artinya Dia bertugas ke perbatasan tanpa karakter aslinya Karakter itu memang membuat Surya tidak memiliki siapa-siapa Tapi jiwa Surya selalu tenang Surya bisa menjalani hidup dengan bahagia Hidup Surya saat ini memiliki segalanya Baik itu keluarga, cinta, dan juga pekerjaan Tapi jiwa Surya hampa Sekarang, saya benar-benar merasa sendirian Ungkap Surya Tujuan utama Surya ingin bertugas di perbatasan Untuk menyelamatkan nyawa orang lain Hal yang sangat disesalkan Surya tidak bisa berbuat apa-apa Saat seseorang dibunuh di depan matanya Surya marah kepada diri sendiri Di luar sana, ada orang yang mempertahankan karakternya Karena kata-kata Surya Tapi Surya sendiri sudah berubah Saya tidak mau menjadi tentara lagi Jika harus mengubah karakter saya Tegas Surya Keputusan telah diambil Surya tidak mempedulikan mimpinya lagi Hal paling penting saat ini Adalah mengembalikan karakternya seperti dulu Gaya Surya telah kembali Dia pergi untuk menebus kesalahannya Surya mengunjungi rumah keluarga Mustafa Di sana takur dan gengnya ditemukan Akan merobohkan rumah Mustafa Surya sedih dan marah melihat semua itu Tidak sepantasnya Keluarga pahlawan kemerdekaan Dan mantan tentara diperlakukan buruk Surya mengamuk mematahkan tangan para preman itu Haris yang selama ini sering sewenang-wenang kepada Surya Kepalanya dihancurkan Surya menunjukkan karakter aslinya Preman dihadapan Surya hanya butiran debu Surya memberitahu ayah Mustafa tentang pembunuhan yang pernah dilihatnya Surya meminta maaf karena sempat berbohong Takur mencekik Surya Takur menyesal tidak membunuh Surya sebelumnya Surya menentang Takur untuk membunuhnya saat ini Surya mengamuk mengajar Takur Seorang preman menyandra ayah Mustafa yang sudah tua Surya mempersilahkan preman itu Jika berani menyakiti pahlawan pejuang kemerdekaan Nyali si preman, ciut, dan melarikan diri Surya mengejar dan membunuh preman kurang hajar itu tanpa ampun Keberingasan Surya membuat Takur, Haris, dan yang lain kabur menyelamatkan diri Inilah karakter Surya yang mampu membuat penjahat lari terbirit-birit Surya tidak mengampuni siapapun Mereka pantas dibunuh Takur dihajar dan ditahan Mulai sekarang rumah ini dan penguninya berada di bawah perlindungan saya Tegas Surya Untuk menyelesaikan masalah Surya datang langsung ke rumah gangster Chala yang sedang makan Di sana ada gangster PC yang telah menjadi budak Chala Surya meminta dilayani makan juga Adegan itu mengingatkan PC pada gaya Chala saat datang ke rumahnya Beberapa anak buah Chala menyerang Surya Sangat mudah bagi Surya mematahkan serangan itu Surya bisa sambil makan menghabisi lawan-lawannya Surya mematahkan serangan itu Setelah kenyang Surya merasa ngantuk dan ingin tidur Tingkah Surya benar-benar mengolok, menghina, dan mempermalukan Chala Tapi Chala tidak berdaya Putra kebanggaannya Takur berada dalam tahanan Surya Sebenarnya apa maumu? Tanya Chala Surya meminta Chala menemukan putra Mustafa bernama Anwar yang telah pergi meninggalkan rumahnya Anwar membenci negaranya sendiri karena ulah Chala Hal yang ditakutkan Surya, Anwar memilih jalan sesat Anda punya waktu 24 jam Gunakan pengaruh Anda untuk menemukan Anwar Jika terjadi sesuatu pada Anwar, anak Anda akan menerima akibatnya Anjam Surya Tidak ada pilihan lain bagi Chala kecuali patuh Baru kali ini, Chala menggunakan pengaruhnya untuk berbuat baik Media-media mulai memberitakan kebenaran bahwa Mustafa bukan pengkhianat, tapi pelayan negara Media juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk menemukan keberadaan Anwar yang telah lari dari rumah Anak buah Chala dan polisi bekerja sama mencari Anwar Media sosial ramai membicarakan Anwar Tapi Chala gagal menemukan Anwar meski sudah dicari keseantero negeri Rupanya Anwar telah salah langkah Dia bergabung dengan para pembunuh Anwar mendapat tugas pertama untuk menghabisi nyawa seseorang Pada saat Anwar akan menembak targetnya Orang itu mengenali wajah Anwar yang sedang ramai di media sosial Anwar jadi tersentuh mengetahui seluruh masyarakat menunggu kepulangannya Anwar pun pulang ke rumah Ribuan masyarakat menyambut kepulangan Anwar Media memastikan pelaku pembunuh ayahnya akan dihukum berat Tapi Anwar hanya diam tidak memberi respon Surya mendekati Anwar Surya juga pernah kabur dari rumah Anwar diingatkan untuk tidak memilih jalan yang salah Surya sampai mengutip firman Tuhan umat Islam untuk menyadarkan Anwar Rasa pahit yang sempat diterima Anwar tidak seharusnya menimbulkan kebencian pada negara Jika kamu merasa India bukan tanah airmu Robek bendera ini Hujar Surya Anwar tidak mengambil bendera kecil yang diberikan Surya Anwar lebih memilih berlari masuk rumah Lalu mengibarkan bendera India dari atas rumah Surya tersenyum bahagia berhasil menyelamatkan patriotisme Anwar Kepahlawanan Surya sejak tadi dilihat oleh ayahnya Rama Krisnam bangga memiliki putra seperti Surya Rama menemui atasan Surya Kolonel Sanjay Rama memberikan tanda tangannya untuk mengirim Surya bertugas di perbatasan Dulu saya malu mengakui Surya sebagai putra saya Tapi sekarang dengan bangga saya katakan bahwa Surya adalah putra saya Ucap Rama Krisnam Akhirnya mimpi besar Surya untuk bisa bertugas di perbatasan terwujud Surya memeluk erat ayahnya Karena sejujurnya Surya sangat merindukan sang ayah Surya kemudian pergi ke perbatasan India Dia sangat bahagia Surya siap menyerahkan jiwa dan raga untuk keamanan negara Film selesai di sana Sudah dulu ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa